Pada hari Rabu, polisi di Rio de Janeiro melakukan operasi yang mengakibatkan kematian sembilan orang. Menurut otoritas, para petugas polisi diserang oleh penyerang bersenjata saat berada di lingkungan Penhatan. Sembilan anggota geng yang diduga terlibat tewas dalam insiden tersebut, termasuk dua pemimpin geng. Satu petugas polisi juga dilaporkan terluka. Pihak berwenang berhasil menyita tujuh senapan, amunisi, dan granat dari para tersangka. Brazil menghadapi masalah tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, serta memiliki kepolisian yang seringkali menggunakan tindakan mematikan. Mereka berperang secara rutin dengan kelompok kriminal di daerah-daerah miskin dan perumahan kelas pekerja, seperti favela-favela. Pada awal minggu ini, 16 orang tewas akibat tindakan polisi di negara bagian São Paulo setelah seorang polisi ditembak mati. Hal ini memicu protes di kota Goruja, dengan tutupan agar para pelayan publik tidak menggunakan peluru yang merenggut nyawa anak-anak. Kematian yang tidak seimbang akibat tindakan polisi dalam operasi-operasi semacam ini sering terjadi di Rio, sehingga mengundang tuduhan atas penggunaan kekuatan berlebihan atau bahkan eksekusi tanpa pengadilan oleh polisi. Pada tahun 2021, setidaknya 29 orang tewas dalam satu operasi di permukiman Kota Rio, sementara hanya satu petugas polisi yang meninggal dalam kejadian tersebut. Kebijakan keamanan dan dukungan hukum bagi polisi yang melakukan tindakan mematikan telah menjadi perdebatan di Brazil. Mantan Presiden, Jair Bolsonaro, mendukung peningkatan perlindungan hukum bagi polisi yang bertindak dengan tegas. Namun, Presiden saat ini, Luis Inacio Lula da Silva, telah mengkritik pendekatan tersebut dan menyuarakan perlunya penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi. Elektrisen, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 ya. Biar makin gampang, gunakan selalu Pelen Mobile. Biaya admin termurah dengan metode pembayarannya lengkap. Nah, gimana? Semua makin mudah kan?